Assalamualaikum tetangga, berjumpa lagi ini geng Bersama saya Fatir, welcome back again Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini kita bakalan reaksion tajuk apa ini Wah ini janji jangan bergaduh ya, tajuknya agak lain ini geng Mr. R.I. cakap peliklah orang Malaysia kerja di Indo Indonesia bang, jangan buat tajuk macam ini, saya tak suka Tapi faktanya, yang ustaz ini cakap lain macam Aduh, lain macam mana nih? Kita simak aja cuplikan videonya Sebelum itu bagi teman-teman yang baru datang ke channel FatihTuber dan baru menemukan channel ini Tolong padamkan dulu subscribe-nya geng Tolong jangan pelik-pelik itu subscribe, karena subscribe itu percuma sahaja Dan bagi teman-teman yang mempunyai konten yang menarik ataupun ide yang tengah viral di Malaysia Boleh hantarkan di Instagram saya geng ya Biar saya tak berubah nanti jadi Ultraman Karena banyak sekali yang cakap saya ini dah berubah ke, dah bela negara lain ke Saya tidak membela satu negara, tidak menghujat satu negara Karena saya hanya mereaction dan mengkongsikan sebuah video untuk kita belajar bersama geng Oke langsung aja kita simak cuplikan videonya One, two, three, play Tanyaannya ini ada teman kita dari Malaysia tanya ya Apa pasal orang Malaysia kerja di Indonesia ya? Karena ini ya Karena gajinya besar Kerjaannya baik Ya dan ininya tentunya lebih besar dari Malaysia Mereka mau kerja di negara kami Betul? Itu jawaban logikanya ya Jawaban pakai ini Kok memang ada orang Malaysia? Tidak semua orang Malaysia yang Anda patut tahu ya Tidak semua orang Malaysia itu membenci Indonesia Atau dengki kepada Indonesia Iya betul Sebenarnya warga Malaysia yang pikirannya ini Wawasannya terbuka luas Mereka juga senang dengan Indonesia Mereka senang Indonesia maju Betul Mereka senang di Indonesia Orang-orang Indonesia menjadi lebih kaya Iya Dan kalau orang Indonesia kaya Negaranya maju Banyak pekerjaan di Indonesia Yang baik-baik Setuju Warga Malaysia pun boleh bekerja di negara kami Kalau ada loongan Warga negara kami tidak bisa memenuhi loongan itu Iya Warga Malaysia boleh datang ke Indonesia untuk bekerja Tidak masalah Di negara kita ini Negara kita ini Tidak anti orang asing Tidak anti pekerja asing Kalau misalnya ada loongan kerja Warga kami tidak bisa mengisi itu Ya warga asing boleh mengisi Kenapa tidak boleh Jadi jawabannya itu Ini contoh dari antara news Kantor berita kita Ini menyebutkan disini Bahwa Diberitakan disini Bahwa Bali Sedang membentuk satgasatuan tugas khusus Untuk Mengelacak Mensiasat Ya Imigran-imigran gelap Orang-orang asing yang bekerja di Bali Secara ilegal Jadi di negara kita ini Bukan negara yang miskin-miskin sekali Betul Banyak masalah-masalah Bule-bule Yang bekerja secara ilegal di Bali Ada juga Kalau duitnya tidak bagus Kenapa mereka kerja Jadi di Bali itu mereka bisa kerja Dan uangnya bagus Oh macam itu Melatih selancar ombak Misalnya Satu sesi Satu jam Bisa dapat 50 USD Itu duit Ya Bagus Jadi Buat teman-teman WNI yang kerja di luar negeri ini Dilihat ya Banyak bule-bule yang kerja di negara kita Secara ilegal Khusus di pulau Bali Jadi jangan terlalu pesimis Jangan menghina negara sendiri Seolah-olah negara kita ini Semuanya tidak baik Negara kita ini terlalu miskin Dan lain-lain Ini bule-bule kerja loh di pulau Bali Ya Betul Jadi untuk yang teman-teman khususnya di Malaysia Jangan jadi kasus kacang lupa kulit Waduh Melihat semuanya itu Indonesia itu jelek Semua kata yang baik Ini bule-bule kerja di Bali ini Gimana penjelasannya Ya siap Kalau duitnya tidak bagus Masa mereka mau overstay di Bali Kerja di Bali Coba dijawab Dan buat orang-orang kita yang masih di Indonesia Yang mau kerja di luar negeri Coba dipikirkan potensi Peluang di negara sendiri Bisnis di negara sendiri Iya-iya Pak Karena ini orang-orang asing aja di Bali Bisa cari kerja kok Bisa menemukan pekerjaan Bisa cari duit Ngeles-nglesi Ngelesi kasih kursus ini Kursus itu kenapa kita tidak bisa Gitu loh di negara kita sendiri Kan ironia Ini di Bali banyak loh Imigran gelap yang kerja Masa kita ini warga negara Indonesia Tidak bisa seperti mereka Atau melebihi mereka gitu loh Mereka bela-belain Datang ke Bali untuk kerja loh Bisa mereka kerja Kita ini orang sendiri Warga negara sendiri Kenapa selalu komplain Susah cari kerja Susah berbisnis dan lain-lain Pesimismenya itu loh Harus dipinggirkan dulu Kita padamkan ya Kita singkirkan tuh pesimisme Lihat peluang-peluang Kita jalankan peluang-peluang itu Bisa Ya Tidak perlu harus ke negara sebelah itu Apalagi di belai-belai Naik tongkang Masuk keluar hutan Dapatnya apa gitu loh Dipikir-pikir Ya Coba kasih tahu semua Saudara-saudara Teman-teman kita Semua lihat Berita ini Ya dari antara ini ya Di Bali banyak imigran gelap Orang-orang asing Bule-bule yang kerja Ya Kita WNI Harusnya melihat peluang Di negara kita sendiri Walaupun terpaksa Harus kerja di luar negeri Jangan ke negara sebelah itu Gajinya sedikit Jadi kemana Jadi kemana Kalian harus tahu itu masalahnya Ya jangan mau ke sana Legal maupun ilegal Ya jangan pergi lagi ke negara sana Ya pergi ke Taiwan Dan lain-lain aja Yang gajinya dua kali lipat Atau lebih Oke Terima kasih semuanya Merasa konten Bermanfaat Bagikan Nah jadi pak ini Menurut saya Anda mengatakan Memang dari satu sisi Yang saya tangkap Memang bagus Cara bapak ini Menyampaikan sebuah berita Yang tentang Bule-bule asing Membuat kerja Di Bali Tapi Di Bali itu Yang saya tangkap bapak Mereka itu Membuka usaha Geng ya Jadi membuat Sebuah usaha Mereka bukan bekerja Tempat orang Bali Ya Bahkan orang Bali Yang bekerja sama mereka Geng Karena mereka Lebih banyak modal Sedangkan orang kita Pergi ke negara Malaysia Ke Singapura Ke Taiwan Mereka untuk mencari modal Bapak Mereka mencari modal Lalu pulang ke kampung Baru mereka buka usaha Di kampung Begitu bapak ya Jadi Mungkin Dari satu sisi juga Bapak tadi mengatakan Untuk apa kita Pergi legal Atau tak legal Ke Malaysia Bahkan ada yang Masuk hutan Ada yang naik tongkang Macam tuh kan Yang masuk-masuk Ilegal tuh Ke Malaysia Dikarenakan Yang saya tangkap Dari sudut pandang saya Adalah Mungkin Dari sebagian warga kita itu Dia ini adalah Susah Untuk masuk ke Taiwan Susah Untuk masuk ke Singapura Susah Mungkin lebih Mudah masuk ke Malaysia Dikarenakan di Malaysia Yang saya tahu Setiap tahunnya Ada pemutihan Untuk warga asing Geng Nah Jadi Lebih mudah Mereka masuk Kat sana Jadi Tolonglah kita Saling menghadgai saja Dimanapun orang yang Pengen bekerja Kita Tak boleh Tak punya wewenang Untuk melarang mereka Kita lihat saja nih Globalnya Secara global Kebanyakan Warga kita kerja di mana Dan setiap daerah Saya tengok Macam di tempat saya Di Aceh Saya di Aceh Menengok Melihat Tak ada warga Malaysia Yang bekerja di sini Geng Waduh Seharusnya Kita harus Lebih maju lah Lebih maju Biar banyak warga-warga asing Baik warga Kamboja Thailand Malaysia Singapura Ataupun warga-warga Taiwan Boleh bekerja tempat kita Geng Nah Jadi Semua itu tergantung Usaha Dan niat kita Geng Jadi kita tak boleh Untuk melarang orang Mau bekerja di mana Kita perbaiki diri saja Sendiri Geng Semoga negara kita Sama-sama maju Dan Sama-sama Bermanfaat Untuk rakyat kita Dan begitu juga Untuk rakyat tetangga kita Geng Nah oke Ini ada cuplikan video Satu lagi Ini ada dari Ustadz Oke langsung kita Simak Cuplikan videonya 1, 2, 3, play Tidak ada orang Malaysia Datang ke Indonesia Menjadi pembantu rumah tangga Di Majene Setuju Tidak ada Apa misteri Tapi berapa banyak orang Indonesia Perjadi pembantu di Malaysia Ya Allah Kenapa? Kenapa Satu sebabnya Karena dana pendidikan Di Malaysia Jauh lebih besar Daripada yang dikontorkan Di Indonesia Wah Betul sekali Kata Ustadz Masaknya HONOR KASIANG 200 ribu Satu bulan Iya Begitu komplit Ikhlas kok Nenek Nugawang Ya Allah Guru cuma digaji 200 ribu rupiah Bedanya Cari kerja Di Indonesia Dan di Malaysia Nah ini Coba tengok nih Berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Iya siap kak Biasanya perusahaan-perusahaan Indonesia itu Mereka Kalau buka lawangan kerja Iya Mereka akan tulis usia maksimal Betul Itu yang salah Dan usia maksimalnya itu Ada yang 24 Iya 25 27 Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia Usia Betul Betul Lah umur aku aja April besok 35 Gimana coba mau ngelamat Kan jadi takut ya Lihat ada tulisan kayak gitu Requirementsnya Iya iya betul Nah kalau di Malaysia itu Aku kalau lagi liat-liat Lawangan kerjaan itu Aku enggak ngeliat Ada tulisan maximum age gitu loh Kalau kalian enggak percaya Kalau misalnya iseng-iseng Coba aja buka job street Terus di settingnya itu Ganti country Terus iseng-iseng aja deh Lihat-lihat di requirementsnya itu Kalau negara lain Aku enggak tahu ya Ini kami menuntut negara Sebenarnya bang Karena ini sudah kejadian bertahun-tahun Kegiatan atau program Pemerintah negara kita ini Tentang sekolah negeri gratis Itu ibaratnya sudah 19 tahun Tapi sampai dengan hari ini Itu semua omong kosong Ya Allah Yang dilakukan oleh negara Hari ini kami dibebankan Dengan biaya-biaya buku LKS Buku paket LKS Sedangkan Di dalam aturan Di dalam aturan itu Ada dana BOS Yang mengolakasikan minimal itu 20% untuk pembelian buku paket Buku wajib Nah tapi kalau misalnya buku LKS Bisa lah kami berjuang Karena kami sebagai orang tua Juga punya hak Aku punya tanggung jawab Untuk pendidikan anak kami Tapi tidak serta-merta Janji negara harus kami biarkan Kami menuntut itu bang Dan hari ini Kalau memang pihak sekolah Mengaku tidak salah Dan mereka mengaku benar Coba buka itu Anggaran-anggaran dana BOS Dia keluarkan untuk apa saja Ini yang bikin menjadi beban kami bang Sedangkan kami Ibu-ibu mama ini Tahun ini juga Banyak sekali yang sudah jadi janda bang Tidak ada yang melakukai Harga buku semakin menggila Wow Dari 600 ribu sampai 100 ribu Itu sudah luar biasa bang Itu bisa bikin kami Kasih makan kami selama satu bulan Keempat orang anak Betul Harapannya sudah tidak ada lagi Program-program manipulasi Betul Setuju Setuju Kami menagih janji negara Yang mana apa Memberikan fasilitas lengkap Pendidikan kepada anak-anak kami Contohnya adalah Buku paket wajib Dekak Betul Saya Nina Iskandar Kebetulan disini dipercayakan Teman-teman mama Untuk menjadi korlak Mantap sekali geng Waduh Masya Allah Wih Ini mak-mak geng Wih Wow Luar biasa geng ya Pendidikan saja masih Allah ya salam Apalah kita jelaskan ya Ini kemenutup negara sebenarnya bang Karena ini sudah kejadian bertahun-tahun Kegiatan Aku suka ya Kalau ada ibu-ibu ya Seperti ini ya Mengkritik Lagi janji pemerintah Aku setuju Seharusnya beginilah rakyat Indonesia ya Setuju Dengan keadaan negara kita ya Iya betul Kritik sistem pemerintahan kita Iya Benar sekali yang ibu ini katakan ya Mana janji-janji pemerintah Yang mengatakan akan menggratiskan Biaya sekolah dasar Tapi nyatanya tetap bayar Nah Mana geng Mana Ini yang perlu kita perjuangkan Yang seperti ini Ya Setuju bu Setuju Sekarang ya Sepertinya di Indonesia itu Ya Ketawa lagi dia Emak-emaknya yang lebih bangkit Iya Betul sekali Dari para bapak-bapaknya Bapaknya udah diam sekarang Para bapak-bapaknya sekarang jadi lemah gemulai ya Betul Para bapak-bapaknya sekarang tugasnya mencari membuka aid orang Waduh Saya tidak begitu ya Terbaik Nak ikut Nak ikut Mak nak jadi kupu-kupu malam malam ini Waduh Ikutlah mak Waduh geng Sudah habis ya ternyata Masya Allah Seharusnya kita memperhatikan lagi geng ya Tentang pendidikan Lepas itu Tentang pemerintahan Yang sudah menjanji Apa yang sudah dijanjikan Wajib kita tunaikan Walaupun pemerintahnya sudah berganti ya Dan pemerintah itu Wajib sih Menunaikan janji-janji pemerintahan sebelumnya geng Nah kita doakan saja ya Semoga ke depan Lebih baik lagi nih Negara kita Dan bisa menjadi negara maju Dan seperti yang diharapkan bapak presiden kita Menjadi Indonesia Umas Amin ya Rokbal Amin Dan terutama kita harus basmi dulu ini Para koruptor-koruptor ini geng Nih babat habis semua Para koruptor Oke geng Dan satu pesan saya buat teman-teman semua Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Ke syafatir Bye